Intro Hai selamat sore semuanya Senang sekali di tengah hujan badai yang penuh angin dan pohon-pohon tumbang dimana-mana Saika Rus tetap dengan rambut mengembang hadir menemani Anda di acara Rupi No Secret Oke kita mulai seperti biasanya di pojokan dulu ya kita ngerumik-rumik berita yang ada di luar sana Yang pertama ini berita yang dari pagi heboh diperbincangkan Yaitu mengenai hasil dari berburu hatersnya Deddy Kobusie Oke ya ya Begitulah beritanya nih Nindia nih Jadi akhirnya tangkap orang yang menghinanya Sebetulnya menghina dia dan Cika Jessica ya Karena komentarnya kan ditujukan juga buat Cika Jessica begitu Dia akan mengeluarkan sayembara katanya akan membayar 10 juta bagi siapa yang berhasil menemukan haters Eh hatersnya jauh loh ada di Jambi ya kan Udah tua, udah tua, udah tua Udah 3 tahun 33 kalau bilang tua, aku apa kalau begitu Udah itu ternyata seorang pria 33 tahun, ini statusnya apa jomblo atau sudah menikah Tau Tau Single parent Single parent Anaknya tinggal sama siapa? Anaknya sama dia Oh oke Dan ini adalah sebetulnya dia ada kerjaannya loh Sebenarnya bekerja loh dia Bukan kurang kerjaan ya Kan kerjanya katanya adalah sebuah analis kredit di sebuah bank swasta Ya tapi mungkin dia harus izin dulu sama bank yang tempat dia bekerja Karena dia harus ke Jakarta dulu Ya syuting Syuting di depan wartawan minta maaf Oh mukanya di blur Iya mukanya di blur Oh mukanya di blur Di blur dimana di TV Ada yang enggak ya Ada yang enggak Ada yang enggak ada yang di blur Sebenarnya harus di blur apa enggak sih ya Kau usah ya Kasian tapi anaknya Kalau di blur aku tuh settingan loh Oh kalau di blur ternyata begitu dibuka Eh kamu mukanya Oke ini tapi kita masih belum tahu apakah Deddy akan berhenti sampai disini saja Atau masih akan mencari haters-haters yang lain Tapi kita lihat bagaimana aksi Deddy Kobusia Menginterogasi haters ya Kita lihat Ini masalahnya banyak Enggak akan gampang buat Iya mas Tapi masyarakat bisa memaafkan kalau lu berubah Lu berubah, gue diam Mas Deddy Mas Danto Minta maaf Mas Minta maaf Mas Deddy Udah kesalah Udah ilah Minta maaf Minta maaf atas kesalahan yang sudah kebualan Minta maaf atas kesalahan yang sudah kebualan Sebetulnya cukup repot juga loh Buat Deddy Kobusia ya kan Harus mengerahkan tim IT Kemudian juga mencari Cari didatengin ke sana Dibawa ke Jakarta Itu kan juga biaya Tapi semua itu dilakukan Ya sebetulnya ingin memberikan pesan Bahwa ya kata-kata yang kasar Itu juga gak sepantasnya juga Dengan mudah gitu Diumbar dan diobral Begitu barangkali ya Oke sekarang masih soal haters juga Ini haters Sebetulnya komen-komen negatif Yang sedang menimpa Amar Zoni Kalo ini aku bayar deh 10 juta Cari tuh haters Kasian kan Amar Zoni Bayar 10 juta bukan cari hatersnya Cari Amar Zoni dong mau kesini Jadi ini adalah berkaitan dengan kabarnya Ada yang namanya Ciciyo Tau ya Ciciyo ya Itu yang lagunya nih Kebelas Pipit Ya itu kayak lagunya ya Ini Ciciyo katanya kabarnya Itu sedang dijodoh-jodohkan oleh netizen Dengan Ranti Maria Jadi ada tim Ciciyo Ranti Ada tim Amar Zoni Ranti Itu saling memberikan komentar Biasalah ya Sebenernya ada apa sih Antara Ciciyo dan Amar Ranti itu ya Kita juga belum tahu Nanti kita undang kesini Ciciyo ya Ciciyo Nah ada lagi nih soal Satu lagi Ini adalah pernikahan yang sudah di depan mata Antara Vin Rana dan Nita Sofiani Kemarin Vin Rana ini Memberikan apa Menulis tweet gitu ya Tweetnya dia lagi sebel Tweetnya bunyinya adalah Ini ada bahasa Inggrisnya nih Twitternya saya baca dulu ya Nah bunyinya adalah So they printed the wrong dates On our wedding card How irresponsible these people are Gitu Kan kira-kira begitu Kalau dia Gitu ya Kebanyakan nonton film India Jadi dia tuh lagi sebel Karena undangan pernikahannya tuh Kan harusnya tanggal 22 Februari Ternyata salah tulis tanggal Gitu Jadinya akhirnya Dia sebel banget Kesalahannya dituangkan di dalam Twitter Dan dia tidak menunjukkan Undangannya bentuknya Ya mungkin saran aja sih Buat Vin dan juga Nita Lain kali kalau nyetak undangan itu Di menggarai situ loh Dijamin ya Cepat Dan banyak pilihan Desain-desainnya Yang sudah jadi Tapi ya anyway Apapun nih Buat Vin Rana dan Nita Semoga lancar Acaranya nanti tanggal 22 Di India sana ya Dan juga mudah-mudahan langgang Jangan lupa Goodie bagnya kirim kesini Siapa tamu kita hari ini Apa Bukan Ini adalah seorang Seorang cowok Cowok ini Dulu pertama kali muncul Di sebuah video klip Siapakah dia Orangnya ganteng Kabarnya sekarang lagi deket Sama penyanyi dangdut Siapa dia Kita lihat dulu profilnya Berikut ini Haidar Ali Asagaf Aktor belasaran Arab Kelahiran Semarang 3 April 1990 ini Memulai karir Dengan menjadi model Video klip Chakra Khan Lelaki 26 tahun tersebut Kemudian mendapatkan tawaran Untuk bermain sinetron striping Dan berperan Sebagai elang supandi Awal tahun ini Haidar sempat digosipkan Dekat dengan penyanyi dangdut Siti Badriah Yang membuat netizen Bertanya-tanya Bagaimana hubungan mereka terjalin Haidar memposting foto Kemesraannya bersama Sibat Di cafe dengan caption Berada di pelukanmu Mengajarkanku Apa artinya keamanan Dengan hashtag Pacaran Ama Security Bagaimana hubungan asmara mereka Saat ini Dan apakah Haidar Sudah mendapatkan restu Dari orang tua Sibat Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Langsung kita panggilkan Haidar Ali Asegab Tumpen loh hari ini ceweknya juga ikut teriak Biasanya cuman cowok doang Biasanya cuman cowok doang ya Atau 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 ya Haidar kamu baru pertama kalinya Di Rumpi No Secret Jadi tadi bilang Aku kok agak deg-degan ya Kami gitu ya Tenang Kalau aku sih bayang orangnya Mereka-mereka ini loh yang jahat Yang pertama Haidar kita mengklarifikasi artikel-artikel Di luar sana Di Rumpi Fikasi Artikel Kita lihat Ini di artikel yang pertama Bunyi artikelnya ini Benarkah cowok Arab ganteng Haidar Asegab Pemain sinatron tukang bubur naik haji Pacar baru Siti Badria Bener gak? Bener gak? Gatau aku mau tanya Kan itu beritanya tentang kamu Bener gak sih? Hubungan Haidar sama si Bad Sebatas sahabat Oh sebatas sahabat Terus kenapa Kalau sahabat Kenapa lagu yang dicuplik lagu itu? Lagu yang masuk? Mengajarkanku keamanan Keamanan Itu pelesetan lagu gak? Iya Kenapa lagu itu yang dicuplik gitu loh Kan lagi hit Oh lagi hit Oh bukan menggambarkan Mencintaimu Mengajarkanku Enggak ya Tapi lagi teraruh emang Kamu orangnya sukanya Kalau sama cewek itu teraruh gitu Enggak sih Sebenernya kan Masi Bad Kenal Banyak ngobrol Banyak curhat Yang akhirnya dekat Ceritaino Kamu pertama kali kenal si Bad itu dimana? Di tempat makan Tempat makan Jadi dia lagi makan sama teman-temannya? Daerah Senayan Kamu lagi? Makan sama teman-teman Terus? Teman aku Ada yang Berteman sama teman-teman mereka Yang akhirnya Yudah yuk gabung-gabung Gabung satu meja Oke terus Yudah ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Kenal Apa yang membuat kamu Terus minta tukeran Tukeran nomor WhatsApp Sama si Bad Berapa WhatsApp Kamu juga mau minta WhatsApp-nya dia Apa yang itu? Tukeran sama semua sebenarnya Oh bener Tukeran sama semua Cuman yang di WhatsApp pertama kali dia Oh yang di WhatsApp pertama kali dia Yang lainnya enggak Jadi yang lainnya cuma modus ya Padahal sebetulnya tujuannya Cuman Siti Badri aja Jadi kamu cuma sahabatan Baru-baru akan sahabatan Baru sahabatan Baru sahabatan Baru sahabatan Dan insya Allah sahabat terus Eh insya Allah sahabat terus Nggak pengen lebih dari sahabat? Ya Lebih cocok dari sahabat Lebih cocok dari sahabat Oke kita lihat Apa kata tiba Tentang hubungan mereka Berdua Itu si siapa namanya? Si Asgaf itu Siapa namanya? Itu yang tarik cowok sebelahnya Itu gimana? Itu pacaran kalau yang itu? Sahabat baru Sahabat Oh Haidar C Eh beda ya tapi Oh itu sahabatan Kalau sama Rafael Sahabat baru Sahabat baru Kan kamu bilang cocok Sahabatan sama Siti Badri ya Apa yang membuat Cocok kalian bersahabat itu apa? Dia orang enak Diajak ngobrol Enak diajak ngobrol Enak diajak sharing Dan Ketika sahabatan itu kan Beda sama orang pacaran Pacaran itu pasti ada yang jaim Yang nggak bisa keluarin Semua Nggak bisa sharing semuanya Tapi ketika Sahabatan itu bisa keluar Bisa keluar semua Jadi kamu lebih memilih bersahabat Karena bisa mengenal Aslinya kepribadian Daripada pacaran Kamu tapi percaya dengan proses yang namanya pacaran nggak sih? Percaya Percaya? Pernah pacaran juga ya? Teman-teman Oh teman-teman Kamu belum? Belum Oke baru sahabatan Taharufan aja gitu Bukan Taharuf sih sebenarnya Taharufan nggak ketemu Ini kan ketemu Jadi sahabatan Oke baiklah Ada lagi istilah baru ya kan Kita akan tanya lagi Ada berapa artikel Dan juga tayangan Kita mau tanya ke Haidar Setelah berikutnya dijalan ke mana-mana Tetap di Rupi Nanti Rupi